Kemudian kata Allah SWT dalam halak-halakun awal parah, nah ini gambaran tentang kondisi ketika dibangkitkan ke manusia. Apa kata Allah kami akan dibangkitkan ke dunia dalam kondisi sebanyak mana kami menciptakan ke dunia yang pertama. Yaitu yang dimaksud ketika kita dilahirkan ke dunia. Seperti yang sebut dari Surat Alam Bia, dari S104, Yaw maaf waisara kapai yasisi jirin yasubutudu. Padahal kami akan bergunung lagi sebagai, apa, sebagaimana itu gunung-gunungan barang-barang terpas. Makasih bagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Nuhi, begitu kami akan memulai. Jadi Allah mengatakan Nuhi, kami akan memulai. Kondisi seperti ketika waktu dilahirkan. Nah ini dijelaskan, Nuhi, ini s.a.w. Yusharum nasiul kiamat, hufatan, u'atan, berkurga. Dalam nilai lain ditambahkan, buhman. Ya, ikhbah manusia dikumpulkan di badan masyarakat, di hari kiamat itu dalam kaya hufatan. Hufatan itu, ini kan, tidak berangas kaki, murah-murah tidak berpakaian, gurah yang kembali, tidak dikita, jadi belum berkita. Buhman, tidak ada apapun yang dia bawa, kembali harta. Tidak ada yang dia bawa. Seperti kita rakyat di dunia, apa yang kita bawa, kita rakyat dalam keadaan teranjang, dalam keadaan melobisitaan, dalam keadaan tidak berpakaian, dan tidak berangas kaki. Nah, itu yang kata Allah sebutkan di sini, noidu. Ya, begitulah kiamat nomoraninya. Di mana kejualaninya? Di manusia. Nah, itulah pandisi manusia terkadang dibandingkan dengan Allah SWT, buat senang-senang. Tidak ada yang membawa harta. Tidak ada yang sebelumnya kita sudah sebutkan, bahwa kehidupan dunia seperti apa, kehidupan akhirat bagaimana, ya, karena sebelumnya juga disebutkan orang kafir, yang diberikan kekayaan, yang berbangga dengan hartanya. Ya, maka ikan di sini, bahwa harta tidak akan pernah dibawa, kejualan yang infakanya dari Allah SWT. Jangan akan membawa harta, seandara aja tak bawa. Seandara itu kan harta yang paling remeh diantara ini, ini ija-ija. Eh, seandara aja tak punya. Eh, jangan akan kita membawa harta, pakaianmu, seharaimu. Tidak ada. Tidak punya. Maka ini dibagi-bagi terhadap kondisi apa? terhadap. Jadi, tidak ada yang itu, pangkat, jabatan. Ya, apalagi di sini disebutkan, apa, bura, belum dikitab. Nah, sampai Aisyah wa tullohana menanya, apakah manusia tidak malu dibandingkan yang seperti itu. Maka lebih jelaskan bahwa, sakit dahsyat, ya, hari kiamat, manusia tidak lagi berpikir akan kemanuan mereka. Tidak lagi berpikir tentang orang lain, boro-boro melihat dan berhatikan orang-orang lain. Semua sibuk. Dan khawatir akan terhadap proses yang akan dihadapi, yaitu kisah, ya, dibandingkan masa ini. Bisa mengingat, kali ini, waktu di dunia, mengatakan, sekarang, misalkan, tidak akan memenuhi perjanjian ini. Perjanjian, tidak? Jadi, Allah SWT akan berjanji, mau, itu, tidak akan mengatakan. Proses seperti, ketika, tidak akan mengatakan dulu, tidak berpakaian, tidak berat saktif, tidak bersikraan. Nah, inilah janji Allah. Jadi, Allah sudah membuat perjanjian, dan Allah akan menunaikan janjinya. Itu.